Acara Yudisium Fakultas Ekonomi di Universitas Oganilir, Sumatera Selatan, Jumat pagi terjadi kericuhan. Buntutnya diduga di latar belakangnya salah seorang mahasiswi yang sempat melaporkan waknum dosen karena mengalami pelecehan seksual melalui pesan singkat handphone melapor ke Polda Sumsal. Kericuhan ini terjadi di Aula Universitas Ribijaya Indralaya. Kericuhan setelah pihak badan eksekutif mahasiswa keluarga mahasiswa BMKM memprotes dengan Fakultas Ekonomi Unsri. Hal itu lantaran salah seorang mahasiswi korban dugaan tindak pelecehan seksual yang melaporkan waknum dosen ke Polda Sumsal namanya dicoret dari daftar mahasiswi yang ikut acara Yudisium. Padahal kemarin nama mahasiswi tersebut terdaftar di acara Yudisium. Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan Saiful Fadli angkat suara yang menganggap keputusan Universitas Ribijaya tidak sehat. Ia menegaskan Komisi 5 DPRD Sumsal akan membengarkan meminta keterangan apa alasan Rektor Unsri untuk melarang yang bersangkutan ikut Yudisium. Dirinya mengaku bahwa korban juga sudah mendatangi DPRD dan bertemu langsung bersama pimpinan DPRD Sumatera Selatan. Terkait video viral dicoretnya mahasiswi korban dugaan pelecehan seksual merupakan internal Universitas Ribijaya. Namun dirinya membenarkan bahwa dua orang mahasiswi berinisial C dan F Fakultas Ekonomi melaporkan tindak pidana pelecehan seksual yang sebelumnya disebutkan oleh staff TU. Setelah diselidiki bahwa orang yang dilaporkan oleh mahasiswi tersebut berprofesi sebagai dosen bukan staff TU. Saya kira ini tidak sehat pihak Unsri ketika melarang korban yang justru sebagai pihak penderita untuk ikut Yudisium. Kita harus mendengarkan ini juga akan menjadi poin. Kami akan mendengarkan dan meminta keterangan apa alasan dari pihak Rektor Unsri untuk melarang yang bersangkutan untuk ikut Yudisium. Padahal dia ini adalah korban yang harusnya mendapatkan perlindungan. Nah tentu kita akan mendengar secara langsung dari pihak Rektor dan juga pihak korban. Karena pihak korban sudah mendatangi DPRD dan ketemu langsung ke pimpinan DPRD untuk melaporkan kasus ini. Mengapa kita membawa kasus ini Unsri ini akan diadukan juga ke Kementerian Pendidikan Bang? Karena di bawah-nawan Kementerian Pendidikan Bang Unsri ini. Kita akan lihat hasil pertemuan dari DPRD dengan Rektor Unsri dalam waktu dekat. Sehingga hasil dari pertemuan itu kita akan menentukan sikap ke depan seperti apa. Yang jelas kita berharap ada kerjasama yang baik dari pihak Unsri. Sehingga kita bersama-sama menjaga nama baik Sumatera Selatan, menjaga nama baik dunia pendidikan di Sumatera Selatan. Sehingga orang lain tidak takut untuk masuk di Unsri. Orang tua yang menitipkan anaknya, generasi ke depan, anak-anak muda tidak takut dalam menimba ilmu di Unsri. Laporan kedua orang mahasiswi yang mengaku di DCM melalui pesan singkat tersebut sudah diterima polisi lantaran memenuhi unsur pelecehan seksual. Polisi juga sudah menyita bukti percakapan oknum dosen yang dilaporkan dua mahasiswi tersebut dan masih mendalami kasus tersebut. Selain dua mahasiswi tersebut, seorang mahasiswi berinisial DR juga melaporkan oknum dosen pemimbing berinisial A Kepolda Sumsel terkait pelecehan seksual secara fisik. Dalam laporannya, korban dilecehkan oknum dosen dilapor Universitas Sriwijaya saat hendak meminta ternatangan kepentingan skripsi. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Apriyansyah, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!